Halo guys Halo guys, balik lagi ke Sam D'Arvan channel Kali ini orangnya agak beda Saya sendiri adeknya Sam D'Arvan Jadi kebetulan saya juga sebagai seorang pelaut Saat ini saya sedang bekerja di kapal TB SPGM 1289 Mungkin sebagian dari kawan-kawan pernah mendengar atau pernah tahu Pernah passing mungkin bahkan dengan kapal SPGM 1289 Kali ini saya bakalan ngajak kalian semua untuk runtur Apa-apa aja sih yang ada di kapal TB SPGM 1289 Mungkin sama seperti kapal lainnya Tapi setiap kapal punya karakteristik yang berbeda Jadi semua kapal punya mungkin desain eksterior Hampir sama di setiap kapal Ada beberapa yang sama Tapi untuk desain interior Saya rasa masing-masing kapal punya desain interior tersendiri Ya sebagai hiburan aja sih Sebatas pawasan seperti apa sih Kapal-kapal yang ada di Indonesia pada khususnya Jadi kita bakalan lihat apa-apa aja yang ada di kapal SPGM 1289 Jadi biasa kemana-mana Tonton terus Sam D'Arvan Channel Kita akan mulai dari anjungan Sorry ini ada asbak rokok Ini ada rokok Jadi itu di anjungan ada beberapa alat navigasi Ya yang pertama ini ada di sisi kiri Ini ada Eco Sonder Ini ada GPS GPS Furuno GP39 Terus ada apa lagi Disitu yang di paling atas Ini ada AIS Tipe ICOM Lalu juga ada PHF Radio Radio PHF Ini ICOM juga PHF Marine IC IC Street M506 Lalu yang gak mungkin ketinggalan Ini ada Kompas Oke Ini gak boleh disepilikan ini guys Ini Walaupun untuk saat ini Kita memang jarang menggunakan kompas Tapi Ini sangat penting Untuk di kapal Karena Kita tidak bisa hanya bergantung pada Sistem navigasi elektronik Bisa jadi sistem alat navigasi elektronik tersebut rusak Jadi kita tetap memakai Alat navigasi konvensional Oke Itu kompas Selanjut Ini ada Radar Nah Ini Radar GPS Map Dari Garmin GPS Map 2108 Ini Radar Yang bisa juga Berfungsi Sebagai Semacam X-Disk Tapi Masih Mungkin Tingkat Tingkat keakuratannya Kalau untuk Electronic Chartnya Belum seakurat X-Disk Tapi Hampir mendekati Jadi selain Yang digunakan untuk radar Dia juga Ada fitur X-Disk Oke Nah Disini ada Navtech Game Sebagian kawan-kawan Pasti tahu Apa itu Navtech Atau yang mungkin yang belum tahu Navtech Ini Navigational Telex Koreksi kalau salah guys ya Jadi Fungsi Navtech Sendiri Sebenarnya Ya Untuk keselamatan sih Tapi Sebenarnya Kalau untuk Kapal yang Operasi-operasi Dekat Apalagi Kita Kebetulan Beroperasi Sering dapat Sinyal Jadi Fungsi Navtech Sendiri Sebenarnya Sebenarnya Kurang begitu Kita butuhkan Tapi ya Namanya alat navigasi Semuanya kita perlu Jadi Kita perlu tahu Apa itu Navtech Jadi Disini kebetulan Untuk alat navigasi Bisa dibilang Lumayan agak lengkap ya Tadi Disana Ada Echosonder Ada GPS Terus ada Kompas Untuk Alat navigasi Konvensionalnya Lalu Disini Ada Radar Tadi Garmin Disini ada Navtech Ini tadi Sudah Kita lihat Ada Ice Terus Ada Radio VHF Ini Ada lagi Radio VHF Yang satu lagi Jadi kita punya radio VHF Untuk di kapal ini Sendiri Ada dua Jadi Pada waktu kita Berolah gerak Tongkang Jadi pada waktu kita Manuver Tongkang Kita Tidak Terganggu Antara komunikasi Dengan 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 Kapal-kapal lain Biasa kita gunakan channel 16 Ini Itu Tetap Bisa kita gunakan channel 16 Dan untuk yang ditongkam Biasa kita pakai channel entah 8 Entah 10 Tergantung channel mana yang Sekiranya salurannya tidak sibuk Jadi Dua-duanya bisa beroperasi Kita bisa tetap Memantau Kapal lain Di sisi lain kita juga Bisa berkomunikasi dengan Orang yang ditongkam Jadi Sangat memudahkan pekerjaan Lalu Disini ada Radio SSB Sorry Ini ada power supply Disini ada Radio SSB Untuk Sementara ini Jarang kita Pakai ya Radio SSB Kita sering pakai Radio VHF Nah disini ada Table chart Atau Meja peta Jadi Kalau kita biasa untuk Baring peta Biasa kita disini Disitu ada Lampu Yes Chat light Ada Lampu peta Kalau pada malam hari Untuk memudahkan kita Melihat Peta Jadi tidak perlu lagi Kita pakai center apa Ada Light chart Jadi ada Light chart Ada lampu peta Oke Disini Oke Disini ada AC Ada kipas angin Terus Tidak lupa Ini ada Barometer Ada jam Ada Klinometer Nah ini Klinometer Untuk melihat Posisi Kemiringan kapal Biasa menggunakan Klinometer Dan Ini Tidak kalah Penting Ini kita punya Searchlight Searchlight Tombol searchlight Ada disini Lampu sorot Biasa kita sebut Ini lampu sorot Atau searchlight Penting ini Vital Jadi Kalau untuk Berolah gerak pada malam hari Untuk membantu Penglihatan Kita perlu sekali Dengan yang namanya searchlight Bisa juga digunakan untuk komunikasi darurat Ada Di aturan P2TL Jadi Bisa untuk sebagai lampu isyarat Yang jelas Semua yang ada di bridge Yang ada di anjungan Punya fungsinya masing-masing Jadi Jangan pernah sepelekan Apa yang ada di anjungan ya guys ya Semuanya penting Oke Untuk Kemudinya sendiri Kita ada kemudi manual Oke Dan Ada joystick Ini masih aktif Ada power steering Biasanya Kalau untuk Di laut Di laut lepas Kita pakai yang kemudi manual Karena Kalau menggunakan power steering Hmm Kalau terlalu sering menggunakan power steering Pompas steering nya Kalau sering dipakai Yang kita punya Yang ditakutkan Akan Sering rusak Jadi agar lebih awet Jadi waktu di laut lepas Kita Sering menggunakan Manual Tapi waktu Berolah gerak di perairan sempit Atau Manuver Atau lagi Sandar tongkang atau segala macam Kita biasa menggunakan Joystick Disini ada Handle Handle Kebetulan Ini antara handle dan gas Langsung jadi satu guys ya Kita dua engine Twin engine Jadi Kalau Mau berolah gerak Langsung Handle Dan gas Langsung Masuk Kita maju Dia langsung maju Kita mundur Dia langsung mundur Langsung gas otomatis Saya rasa ini Kawan-kawan udah banyak tau ya Terus Ada indikator Indikator RPM Water Temperatur Ini tekanan Push Tekan Jadi Sama Di kiri juga sama Disini ada Engine Telegraph Yang kita punya ini Ini masih berfungsi guys Jadi Fungsi dari engine telegraph sendiri Jadi Ya sebenarnya menggantikan ini sih Cuman Bedanya kalau Engine Telegraph ini Kita Biasanya pakai Kalau untuk dalam keadaan Dalam Kurang Tau aja sih Soalnya selama ini Selama saya di kapal ini juga Belum pernah kita pakai ini Jadi mungkin kawan-kawan yang Udah lebih tahu silahkan komen di bawah ya Ini kita letakkan SART Apa itu SART? Search and Rescue Transponder Jadi Memudahkan kita pada waktu keadaan darurat Bagi kawan-kawan yang udah pernah Belajar CMDSS Atau Certificate Radio Pasti tahu Fungsinya SART itu apa Oke SART kita letakkan disitu Terus Satu lagi Disini ada Like this This Panas guys Ada satu lagi disini Ada Pinter Telepon Tapi Sudah jarang kita fungsikan Tapi masih berfungsi guys ya Masih berfungsi Cuman jarang kita fungsikan Ya Karena Biasa kalau kita langsung order Dari Anjungan ke kamar mesin Biasa Langsung kita Langsung People by people Jadi langsung orang ke orang Aja Enggak harus pakai ini Karena kalau pakai ini Ini ada satu lagi Di bawah Di salon Itu justru malah Menyulitkan Karena Orang harus stand by disitu Kalau dari sini bisa kita Kalau kita perlu permintaan apa-apa Langsung SART Kita bilang ke orang Kita keluar dari situ Dari situ SART Nah Disitu kita bisa Langsung Teriak aja Ke orang Enjin Ke kru engine Kita mau order apa aja By the way Sorry guys Lagi banyak jumlahan Lagi banyak yang Cuci Ya seperti ini lah Namanya kita di kapal Dari 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 Nanti 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 Saya akan Bikin video lagi Untuk Kapal secara menyeluruh Di Part berikutnya Jangan lupa Like Comment And Subscribe channel Sam The Arvan Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari Sam The Arvan Oke Subscribe dari kalian Menjadikan semangat Untuk Sam The Arvan Agar terus bikin konten-konten Atau video-video Seputar dunia pelayaran Oke Salam semuanya Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax